Pertanyaan yang keliru Kita pun masih belum akan membicarakannya karena pasal 24 yang jadi pusat rungun kita hari ini memang tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut Saya mengungkit pertanyaan ini karena di dalam pasal 24 ini Ayub kembali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang hampir serupa walaupun tak sama Kalau dulu Ayub bertanya tentang nasib orang jahat lebih mujur Kali ini Ayub bertanya mengapa Allah belum juga menghukum mereka yang melakukan kejahatan itu Ya mengapa Allah tidak menghukum saja orang-orang yang jahat itu supaya mereka cerah Mengapa Allah membiarkan anak yatim dijarah Mengapa Allah membiarkan para janda dicurangi Mengapa Allah tega melihat anak piatu direbut dari susu ibunya untuk digadai Mengapa Allah tidak mau menjawab doa-doa mereka yang merintih diambang maut Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Ayub ini di sepanjang pasal 28 kitab Ayub ini Sepintas lalu kelihatannya sahih Sebab dalam kenyataan sehari-hari Ayub memang berjumpa dengan situasi yang tak keruan semacam ini Kita pun menjumpai hal yang semacam ini Namun bila kita mempelajarinya secara lebih seksama sahabat Maka kita akan segera menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan Ayub tersebut Sesungguhnya clear Mengapa? Karena pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya mengasumsikan bahwa Allah memang acu tak acu Terhadap kejahatan dan bersikap tidak adil kepada manusia Hal ini menjadi lebih jelas ketika Ayub menuduh Allah sebagai sosok Yang tidak peduli terhadap rintihan Dan tak peduli pada doa orang yang hampir mati sekalipun Seperti dicatai di dalam Ayub 24 ayatnya ke-12 Kekeliruan yang dilakukan Ayub ini menjadi peringatan bagi kita semua Dalam kehidupan sehari-hari Kita memang kadang-kadang menjumpai kenyataan-kenyataan yang cukup gancil dan tak dapat kita mengerti Kita seperti Ayub kadang-kadang juga melihat betapa kejahatan itu terus merong-rong kehidupan orang-orang yang benar Kenyataan-kenyataan hidup seperti ini Jangan sampai mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang keliru kepada Allah Sebab, kalau kejahatan terus meraja lelak dan pelakunya belum juga mendapatkan ganjaran Itu tidak berarti bahwa Allah acu tak acu terhadap kejahatan tersebut Kalau pelaku kejahatan tersebut belum mendapatkan hukumannya juga sampai sekarang Tentu saja ada sebabnya Dan sesungguhnya Kita tidak berhak untuk mendesak Allah Untuk menjelaskan segala hal yang ia lakukan Ketidakmengertian seperti ini malah mestinya menjadi suatu ujian bagi kita Yaitu sejauh mana kita tetap percaya akan keadilan pemerintahan Allah Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!